OBD2 Trouble Code Deskripsi Teknis, Komunikasi Hilang Dengan Pengendalian Modul Pengindra Penghunian Apa Artinya? Ini adalah kode gangguan diagnostik sistem komunikasi generik yang berlaku untuk sebagian besar merek dan model kendaraan, pabrikan mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada Dodge, Jeep, Ford, Land Rover, DEL. Kode ini berarti bahwa modul pengendalian sensasi pengendalian hunian, ROSCM, dan modul kontrol lainnya pada kendaraan tidak saling berkomunikasi. Sirkuit yang paling sering digunakan untuk berkomunikasi dikenal sebagai pengendali komunikasi bus area network, atau sederhananya, CAN bus. Tanpa bus CAN ini, modul kontrol tidak dapat bertukar informasi, dan alat pindai Anda mungkin tidak dapat memperoleh informasi dari kendaraan, tergantung pada sirkuit mana yang terpengaruh, ROSCM biasanya terletak di bawah kursi penumpang, ini menerima input dari berbagai sensor, beberapa kabel langsung ke sana, beberapa dikirim melalui sistem komunikasi bus, input sensor yang paling penting adalah sensor bobot kursi. Input ini memungkinkan modul untuk menentukan siapa atau apa yang menempati kursi penumpang dan dalam beberapa kasus seberapa dekat mereka dengan airbag penumpang, ROSCM tidak mengambil tindakan, itu hanya memberikan input ke pengendali penahan setelah menentukan siapa atau apa yang menempati kursi penumpang. Pengendali penahan dapat memilih untuk mengaktifkan pretensioner sabuk pengaman atau mengaktifkan pretensioner dan pengekangan pasif, kantung udara. Langkah-langkah pemecahan masalah dapat bervariasi tergantung pada pabrik, jenis sistem komunikasi, jumlah kabel dan warna kabel dalam sistem komunikasi, keparahan dan am, Gejala, tingkat keparahan dalam kasus ini selalu parah karena masalah keselamatan yang muncul dalam sistem pengontrol penahan non-fungsional, keselamatan menjadi perhatian setiap kali Anda memperbaiki sistem ini karena mereka masih bisa langsung meskipun ada lampu peringatan yang menyala, selalu memperlakukan sistem ini seolah-olah mereka masih bisa berfungsi kapan saja. Gejala kode mesin U0154 dapat meliputi airbag light on atau flashing, penumpang airbag light on, penyebab, biasanya penyebab kode ini diatur adalah, buka di sirkuit CAN bus plus, buka di sirkuit bus CAN, pendek untuk daya di sirkuit bus CAN, pendek ke tanah di salah satu sirkuit bus CAN, jarang, modul kontrol rusak, prosedur diagnostik dan perbaikan, titik awal yang baik adalah selalu memeriksa buletin layanan teknis, TSB untuk kendaraan khusus Anda, masalah Anda mungkin merupakan masalah yang diketahui dengan perbaikan yang diketahui dilakukan oleh produsen dan dapat menghemat waktu dan uang Anda selama diagnosis, pertama, perhatikan apakah ada kode kesalahan diagnostik lainnya, jika salah satu dari mereka terkait dengan komunikasi bus, nomor identifikasi kendaraan, FIN, terkait atau terkait baterai pengapian, diagnosa terlebih dahulu, kesalahan diagnosis diketahui terjadi jika Anda mendiagnosis kode U0154 sebelum kode dasar didiagnosis dan diberhentikan secara menyeluruh, jika alat pemindaian Anda dapat mengakses kode kesalahan dan satu-satunya yang Anda dapatkan dari modul lain adalah U0154, coba akses ke modul ROSCM, jika Anda dapat mengakses kode dari modul ROSCM, maka kode U0154 adalah kode terputus-putus atau kode memori, jika tidak dapat mengakses modul ROSCM, maka kode U0154 yang diatur oleh modul lain aktif, dan masalahnya ada di sana sekarang, kegagalan yang paling umum adalah hilangnya daya atau ground ke modul ROSCM, periksa semua skering yang menghidupkan modul ROSCM pada kendaraan ini, periksa semua alasan untuk ROSCM, temukan lokasi titik pemasangan ground pada kendaraan dan pastikan bahwa koneksi ini bersih dan kencang, jika Anda harus lepaskan, ambil sikat kawat kecil dan larutan soda kue, air dan bersihkan masing-masing, baik konektor dan di mana itu terhubung, jika ada perbaikan yang dilakukan, bersihkan kode gangguan diagnostik dari memori, dan lihat apakah kode U0154 kembali atau jika Anda dapat berkomunikasi dengan modul ROSCM, jika kode tidak kembali atau komunikasi dibuat kembali, maka skering, koneksi kemungkinan besar adalah masalah Anda, sebelum memutuskan konektor di ROSCM, asuransi bahwa sistem telah daya kekuatan bawah menurut prosedur pabrikan. Jika tidak, kerusakan yang mungkin terhadap kendaraan atau KLEMBABAN fisik mungkin karena DEPLOYMENTAIRBAG, juga, AIRBAG asuransi terputus selama uji berikut sebagai tindakan keselamatan final, jika kode kembali, cari koneksi komunikasi CANBUS di kendaraan khusus Anda, yang paling penting adalah konektor modul ROSCM, yang biasanya di belakang dashboard atau di belakang panel di pilar B kanan, lepaskan koneksi kabel baterai negatif sebelum mencabut konektor pada modul ROSCM, setelah ditemukan, periksa secara visual konektor dan kabel, cari goresan, gesekan, kabel kosong, bintik-bintik terbakar atau plastik meleleh, tarik konektor terpisah dan hati-hati memeriksa terminal, bagian logam, di dalam konektor. Lihat apakah mereka terlihat terbakar atau memiliki warna hijau yang menunjukkan korosi gunakan pembersih kontak listrik dan sikat bulu plastik, jika diperlukan pembersihan terminal, biarkan kering dan oleskan minyak silikon di elektrik tempat terminal bersentuhan, sebelum menghubungkan kembali konektor ke modul ROSCM, lakukan beberapa pemeriksaan tegangan, Anda harus memiliki akses ke voltometer digital, DVOM, pastikan Anda memiliki daya dan ground di modul ROSCM, dapatkan akses ke diagram pengkabelan dan tentukan dari mana kekuatan utama dan dasar masuk ke modul ROSCM, hubungkan kembali baterai sebelum melanjutkan, dengan modul ROSCM masih terputus, hubungkan ujung merah voltmeter Anda ke setiap pasokan B+, tegangan baterai yang masuk ke konektor modul ROSCM dan ujung hitam voltmeter Anda ke ground yang baik, jika tidak yakin, negatif baterai selalu berfungsi, Anda akan melihat pembacaan tegangan baterai, pastikan Anda memiliki alasan yang bagus juga, kaitkan ujung merah voltmeter Anda ke positif baterai, B+, dan ujung hitam ke setiap sirkuit ground, sekali lagi Anda akan melihat tegangan baterai di setiap koneksi, jika tidak, perbaiki masalah sirkuit listrik atau daya, sebelum melanjutkan, periksa diagram kabel Anda dan lihat apakah Anda memiliki satu atau kedua sirkuit komunikasi yang berbeda ini di modul ROSCM, lakukan pemeriksaan yang berlaku untuk sirkuit yang dimiliki kendaraan Anda, selanjutnya, periksa dua sirkuit komunikasi, temukan sirkuit Ken C+, atau HSCAN+, dan Ken C, atau HSCAN, sirkuit, dengan ujung hitam voltmeter Anda terhubung ke tanah yang baik, sambungkan ujung merah ke Ken C+, dengan kunci aktif, mesin mati, Anda akan melihat sekitar 2,6 volt dan sedikit berfluktuasi, selanjutnya, hubungkan kabel voltmeter merah ke sirkuit Ken C, Anda akan melihat sekitar 2,4 volt dan sedikit berfluktuasi, selanjutnya, periksa dua sirkuit komunikasi lainnya, temukan sirkuit Ken B+, atau MSCAN+, dan Ken B, atau MSCAN, dengan timah hitam voltmeter Anda terhubung ke ground yang baik, sambungkan kabel merah ke Ken B+, dengan kunci aktif, mesin mati, Anda akan melihat sekitar 0,5 volt dan sedikit berfluktuasi, selanjutnya, hubungkan kabel voltmeter merah ke sirkuit Ken B, Anda akan melihat sekitar 4,4 volt dan sedikit berfluktuasi, jika semua tes telah lulus dan komunikasi masih belum memungkinkan, atau Anda tidak dapat menghapus kode kesalahan U0154, satu-satunya hak yang dapat dilakukan adalah meminta bantuan dari ahli diagnostik otomotif terlatih, karena ini akan menunjukkan modul ROSCM yang gagal, sebagian besar modul ROSCM ini harus diprogram, atau dikalibrasi ke kendaraan agar dapat dipasang dengan benar.